Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Hari ini saya mau bikin tumisan ala Hongkong yang simple Nah, bahan-bahan Nah, ini ada daging sapi Nah, ini paprika hijau, kuning, dan merah Kalau disini namanya Jeng laju, hong laju, wang laju, cao awyo ya Nah, bahan-bahan Ada tepung maizena Garam, gula, dan penyedap Minyak wijen Dan kecap asin Sekarang kita bumbuin dulu ya Daging sapinya Sapinya tadi Masukkan tepung maizena Masukkan bumbu penyedap Disini kita tidak menggunakan jahe atau bawang putih ya Resetnya termasuk simple Tambahkan kecap asin Kira-kira ya kecap asinnya Nah, sekarang tambahkan minyak wijen Nah, aduk hingga merata Sekarang paprikanya Saya mau potong-potong dulu ya Sudah saya potong panjang ya Kita sekarang mau menumis Kita siapkan wajan Dan minyaknya sudah panas Sekarang saya mau goreng Daging sapi tadi Atau Auyuknya Kita tumis-tumis Atau dalam bahasa hendongnya Kita bawis-bawis Kita tumis sebentar Lalu sudah kita angkat Terus kita masukkan Paprikanya tadi Kita masukkan yang hijau dulu ya Nah, ini yang hijau agak keras Yang merah dan yang kuning itu Cepat lembek Hijaunya sudah lunak ya Sekarang kita masukkan paprik yang merah dan kuning tadi Nah, kita tumis lagi Atau kita jauh-jauh ya Nanti kita masukkan penyedap rasa tadi Gula dan garam Tunis-tunis lagi Kita tambahkan sedikit air ya Nanti kita jauh-jauh sebentar ya Sambil nunggu lunak Nanti kalau lunak Kita masukkan daging sapinya tadi ya Kita masukkan daging sapinya tadi Atau awyuk Nah, kita cawi-cawi sebentar Kita tumis-tumis Paprikanya sama awyuknya sudah matang ya Siap disajikan Kita angkat dan kita matikan kompor Teman-teman Jadinya cantik banget ya Ini tumis paprika dan daging sapinya Teman-teman di rumah Boleh mencoba resep ini ya Resepnya simpel Tapi juga mehong ya Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya